Halo, saya Sindi Permatasari Saya Triyono Kita ketemu lagi di In Podcast by Inixindo Hai, kita ketemu lagi setelah lebaran nih Sebelumnya mungkin kita mohon maaf lahir batin dulu Buat teman-teman penonton setia In Podcast Inixindo Nah, untuk sekarang kita udah fresh lagi Jadi kita akan membahas perihal kontainer dan kubernets Kita masih abu-abu nih sebetulnya nih Soal kontainer itu apaan? Sama nggak ya kontainer yang ada di rapur gitu ya Atau kubernets ini apa gitu Kita bakalan ngobrol langsung disini dengan pembicara kita Yaitu Bapak Triyono Halo, sehat Pak Yono? Alhamdulillah sehat Gimana puasa, lebaran, lancar semua Pak? Alhamdulillah lancar Alhamdulillah Jadi kita udah siap ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya hari ini ya Oke Nah, jadi sekarang kita mau membahas perihal implementasi aplikasi kontainer di kubernets gitu Emang bedanya apa sih gitu ya sebelumnya? Nah, sebelum masuk ke situ Kita mau konfirmasi dulu Kontainer ini sama nggak sih Pak? Kalau saya sering lihat kontainer ini di dapur Buat wadah-wadah bumbu masak Nah, kita naruh-naruh beberapa bumbu-bumbu disitu di kontainer-kontainer kecil Ada kontainer yang besar Nah, kalau disini kontainer yang dimaksud itu seperti apa Pak? Kontainer analoginya ya seperti kalau kita di pelabuhan Nah, mungkin Mbak Cindi pernah ke pelabuhan ya, pelabuhan manapun ya Ya, kalau kita perhatikan di dalam pelabuhan itu terdapat banyak kontainer Tujuannya apa kontainer di pelabuhan? Yaitu untuk memudahkan pengiriman barang Ya, pengiriman barang Nah, kalau kita perhatikan barang-barang yang dimasukkan yaitu ke dalam kontainer Selanjutnya metode untuk membawanya Untuk memasukkan dalam kapal yaitu menggunakan krim Nah, ide kontainer itu diambil dari sana Tanpa menggunakan itu Maka apa? Membutuhkan banyak pekerja untuk memasukkan barang-barang tersebut yaitu ke dalam kapal Nah, dengan kontainer yaitu cukup dengan krim Yaitu diangkut ke dalam kapal Oke, sebetulnya analoginya sama juga ya Kalau kita wadah ya Pak ya Betul Wadah yang bisa diisi macem-macem Ngangkatnya biar gampang Betul, hanya sekali angkat saja Nah, kalau ini biasanya kontainer ini diterapin di apa dong? Kalau di dunia teknologi ini Atau aplikasi ini gitu Oke, kalau kontainer di dalam IT Atau di dalam dunia teknologi Ini ya tujuannya di sana digunakan adalah apa? Untuk mengepak ya perangkat lunak Agar memenuhi kebutuhan yang ada Termasuk apa? Semua library dan juga file-file yang dibutuhkan Untuk menjalankan aplikasi Oke, sehingga Pak Ketika kita menjalankan aplikasi yang sama Di banyak tempat Kita tinggal ambil kontainer image-nya tadi Yang sudah dikemas tadi Atau di pack tadi Oke, kalau misalnya Saya nanggepnya gini ya Mungkin teman-teman juga karena Saya mewakili orang awam disini Soal perihal itu Misalnya nih Pak Saya mau nginstal Saya pakai mic disini Saya mau nginstal Photoshop lah Gitu disini Terus mau nginstal Adobe XD, OBS dan perangkat desain lainnya Mungkin daripada saya nginstal satu-satu kali ya Saya masukkan ke kontainer itu Terus saya install kontainernya Betul begitu enggak sih Pak? Ya, jadi begini Sebelumnya teknologi yang ada Itu menggunakan namanya VM Kalau kita menggunakan VM Virtualisasi itu ya Virtualisasi Virtualisasi itu berarti kita menyiapkan virtual mesin ya Setelah menyiapkan virtual mesin Apa yang kita lakukan? Kita perlu melakukan instalasi dari awal Dari mulai sistem operasi Iya satu-satu tuh Pak Lalu juga aplikasi yang akan dijalankan dan lain-lain Itu kita install dari awal Satu-satu semua Nah, kalau kita menggunakan kontainer ini Maka dengan sudah memiliki counter image Maka image yang sudah kita kemas tadi Langsung bisa kita deploy di beberapa tempat Berarti enggak perlu libet satu-satu lagi dong? Enggak perlu libet satu lagi-lagi Jadi tidak perlu ada step-by-step Untuk melakukan proses instalasi lagi Karena semua sudah dikemas dalam bentuk image Nah, image-nya ini yang akan kita gunakan Untuk mendeploy Yaitu kontainer-kontainer yang ada Oke Berarti seperti ada di slide yang kita tampilkan ini Sama Pak Yono gitu ya Konsep kontainer gitu ya Pak Nah Selanjutnya untuk ada batasan-batasannya enggak Pak? Oke Kalau kita install satu-satu kan kita suka-suka deh Gitu kan, bisa customer Nah, kalau kontainer sendiri ini seperti apa Pak? Oke, jadi Kontainer ini menyediakan cara paling mudah ya Yaitu untuk mengemas dan juga untuk menjalankan layanan yang ada ya Seiring dengan bertambahnya jumlah kontainer yang dikelola Maka ya pekerjaan manual ini meningkat Ya, secara eksponensial ya Yaitu sharing dengan kebutuhan Yaitu untuk dengan cepat Bagaimana untuk menanggapi permintaan eksternal Nah Saat ini tentunya Yaitu menggunakan kontainer di lingkungan produksi perusahaan Yaitu seringkali membutuhkan beberapa Hal yang akan dilakukan Ya, salah satunya adalah Pak? Yaitu untuk ngatur batasan sumber daya misalnya Ya, sumber daya akan digunakan berapa Contohnya untuk mengangkat tadi itu ya Lalu yang kedua adalah Pak? Merespon kalau misalnya ada lonjakan permintaan Misalnya, yaitu seperti apa? Aplikasi yang akan diakses Ini ternyata tiba-tiba diakses oleh banyak orang Oh itu sering tuh Ya, biasanya terjadi kenapa? Karena mungkin ada promosi Ataupun ada hal-hal yang lain Seperti ada pemilu misalnya Atau pendaptaran siswa baru Sehingga Pak? Aplikasi yang diakses Banyak padat Padat, ya padat Sehingga Pak? Dengan adanya lonjakan ini Si doker tadi tidak bisa menanganinya Nah Tidak bisa menanganinya Kewalahan juga dong Pak Kalau saking banyaknya itu Apalagi soal Kalau sering ngomong voucher nih Kita di cewek-cewek Di Shopee Apalagi kalau GoFood itu Emang kalau suka berbut Pak Nah, pasti banyak pengguna yang sama melakukan hal itu Nah, kalau dokernya kewalahan Nah, ini ada solusi lain enggak tuh Pak? Jadi untuk merespon Permintaan yang banyak tadi Atau mungkin permintaan menurun ya Itu kan bisa aja permintaan juga menurun ya Maka Solusi yang diberikan adalah apa? Yaitu dengan menggunakan yang namanya Kubernetes K8S 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 itu Pak Kenapa enggak sembilan? Oke Kenapa disebut sebagai K8S? K ini adalah indikasi karakter pertama dari kata Kubernetes Lalu juga ada 8 8 ini adalah kata Ubernet Ubernet Atau di antara K dan S Dan S itu merupakan karakter terakhir dari kata Kubernetes Sehingga Pak Kubernetes itu sama dengan K8S Jadi itu ya singkatan dari jumlah abjad gitu ya Pak Betul Jadi orang suka melihat ada kata-kata K8S Apa itu maksudnya K8S ya? K8S ini adalah apa? Ya Kubernetes Kubernetes Jangan dikira Korea-Korea ya teman-teman semua ya Ini jumlah abjad dari Kubernetes Oke Kita balik lagi ke kewalahan menanggapi request dari kontainer itu tadi Solusinya Kubernetes Apa kira-kira yang bisa dibantu sama Kubernetes ini Pak? Oke Jadi ada banyak hal yang bisa dibantu dari Kubernetes Salah satu yang paling utama dari Kubernetes ini adalah apa? Yaitu untuk memberikan skalabilitas 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 itu adalah apa? Yaitu untuk menambahkan resource Ataupun kebutuhan yang digunakan untuk menjalankan suatu aplikasi Ya Yaitu akan dilakukan secara otomatis Istilahnya adalah yaitu melakukan scaling Atau kita kenal namanya scale out Yaitu dengan menambahkan banyak port-port yang ada Atau banyak kontainer-kontainer yang ada Ya itu yang tentunya yang utama Yaitu yang dilakukan dari si Kubernetes Sebenarnya inti dari Kubernetes adalah digunakan apa? Untuk melakukan otomatisasi manajemen dari kontainer Kalau bahasa kerennya itu orkestrasi gitu ya Pak? Betul Jadi bahasa kerennya itu adalah orkestrasi kontainer Dengan melakukan orkestrasi kontainer Maka proses otomatisasi itu bisa dilakukan sama si Kubernetes Termasuk tadi apa? Memberikan skalabilitas Memberikan high availability Sehingga ketika salah satu port misalnya ada gangguan Maka si Kubernetes ini yaitu dia bisa akan menciptakan port baru Yang gangguan tadi akan dihapus Itu kalau ada gangguan? Kalau ada update Gimana dong? Oke update di dalam Kubernetes ini menggunakan yang namanya rolling update Apa itu rolling update? Rolling update ini adalah apa? Meng-update port atau kontainer Tanpa adanya downtime Kenapa tidak ada downtime? Karena proses update-nya Yaitu akan dilakukan proses update satu per satu Jadi misalnya di dalam satu service Yaitu terdapat tiga buah port Atau tiga buah kontainer Maka proses yang dilakukan adalah apa? Port atau kontainer yang pertama Akan dicabut dari load balancing Untuk dilakukan proses update Nah setelah di update Bergabung kembali ke dalam load balancing Jadi dia bisa kerja lagi Betul Jadi setelah yang pertama sudah di update Maka apa? Akan mengambil yang kedua Dilepas dari load balancing Lalu di update Dan setelah semuanya sudah terupdate Maka apa? Semua kembali ke dalam load balancing Nah proses update ini Yang disebut sebagai rolling update Nah disini yang juga perlu diingat Mbak Sindi Bahwa di dalam Kubernetes Ini juga memungkinkan untuk melakukan rollbacks Oke Misalnya apa? Oh waktu melakukan rolling update Ternyata gagal Ya gagal alasannya bermacam-macam Ya mungkin image-nya salah atau yang lainnya Nah ketika terjadi kegagalan Kita bisa mengembalikan ke kondisi yang terbaik sebelumnya Nah itu istilah namanya adalah rollback Itu semua bisa di otomatiskan gitu ya Pak? Bisa di otomatiskan Yaitu di dalam Kubernetes ini Yang mana tadi tidak bisa dilakukan di dalam Docker runtime Docker sendiri Iya Docker runtime Sebetulnya docker dan Kubernetes ini sebetulnya saling berkesinambungan ya Pak ya Bukan dua hal yang berbeda gitu Bukan Jadi si docker itu yang menyediakan kontainer runtime Nah si Kubernetes ini yang melakukan manajemen Atau mengelola dari kontainer yang ada Misal ini kalau yang tadi ini kita analogikan lagi gitu ya Pak yang sederhana Yang tadi kita melakukan instalasi di satu OS gitu Instalasi segala macem gitu Kita masukin ke dalam kontainer gitu Nah selesai gitu Kalau misal ada seribu Windows gitu Ada seribu Mac gitu Ada seribu Linux gitu Tentunya kita tetap harus menyiapkan environment-environmentnya sendiri kan Pak Docker-dokernya ini gitu Tapi kalau ada seribu Ya capek juga ya Pak ya Nginstalin satu-satu juga dokernya ya Pak ya Makanya Kubernetes ini yang akan memanajemen itu Ke seribu PC ini gitu kurang lebih ya Pak ya Betul Jadi Cluster Kubernetes ini terdiri dari banyak Node Oke Node ada dua bagian Yaitu nanti yang kita kenal ada Node Master sama ada Node Worker ya Kenapa tuh? Node Master ini yang mengelola cluster Kubernetes Sedangkan kalau yang Node Worker tadi Ini yang mengelola kontainer Ataupun port-port yang ada Jadi port-port yang ada Ini dijalankan di semua Node Worker Ya Node Worker Jadi di dalam cluster Kubernetes Tentunya apa? Yaitu terdiri dari banyak Node Node yang ada Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan Redundancy Selain juga untuk memberikan apa? Skalability tadi Skalabilitasnya tadi ya Jadi misalnya apa? Oh Node yang pertama gagal misalnya Nah itu port-port yang ada Atau kontainer-kontainer yang ada Yaitu bisa dibangun di Node yang lain Oke Oke Nah siapa yang memonitor ini Tentunya adalah si Node Master tadi Termasuk controller replikasi Betul Jadi terkait dengan replikasi Misalnya apa? Kita membangun aplikasi Yaitu kita replika sebanyak Tiga misalnya Maka apa? Proses replikasi ini juga akan dimonitor sama si Node replika tadi Dia akan monitor jumlah replikanya sesuai atau tidak Kalau tidak sesuai gimana? Maka akan dibangun kembali Sehingga apa? Akan dipastikan bahwa Oh jumlah replika yang ada Sama yang berjalan sama atau tidak Kalau sama maka tidak akan dilakukan proses untuk membangun kembali Tetapi kalau ternyata dicek Oh replika yang ada Sama yang berjalan saat ini ternyata berbeda Maka apa? Akan dibangun kembali sama si Kubernetes Cukup optimal juga kerjanya Kubernetes ini ya Apalagi kalau kita punya Mungkin kalau kita bicara soal perusahaan gitu Pak Yang skalabilitasnya cukup besar Produksinya juga cukup besar gitu ya Kayak di pelabuhan kan gede-gede gitu ya Gede-gede terus cabangnya banyak Harus transfer kemana-kemana-kemana barang-barangnya Kita kira untuk Kubernetes ini sangat cukup membantu gitu ya Pak ya? Sangat membantu Karena kita bisa mendeploynya juga dengan cepat sana ya Untuk pengamanya bisa lebih cepat sana Nah untuk itu tadi komponen dari Node Master Nah kalau arsitektur dari Kubernetes Node Worker sendiri ini seperti apa Pak? Oke untuk arsitektur dari Node Worker Node Worker ini fungsinya adalah apa? Tadi seperti yang sudah saya sampaikan Bahwa si Node Worker ini melakukan pemeliharaan Yaitu terhadap port kontainer ya Serta menyediakan environment Ataupun lingkungan bagi si runtime Ya contohnya apa? Tadi menggunakan yang namanya Docker tadi ya Dan disana ada beberapa komponennya Komponennya diantaranya apa? Ada kube proksi Lalu juga ada kube led Lalu juga ada kontainer runtime Nah kube led ini merupakan agent Yang dijalankan yaitu pada setiap node di cluster Ini untuk apa? Berkomunikasi dengan Node Master Serta bertugas memastikan bahwa kontainer dijalankan Yaitu di dalam port Jadi yang memastikan bahwa Oh ini kontainer sudah berjalan di port Ini adalah si kube led Adminnya lah ya Pak ya bisa kita katakan Istilahnya ini adalah daemon ya Atau agent Agentnya Agent Ini yang kontak ke dalam si master Oh node ini sudah sesuai dijalankan di port ya Dan juga Pak Mastikan bahwa port yang berjalan itu adalah sehat Tadi seperti yang saya katakan Pak Termasuk kalau ada update dan lain-lain Terus ada maintenance gitu di dokernya Ini yang bekerja juga kube led ini Kube led ini umamah riks apa Port yang ada Itu tugasnya sana Oke Jadi oh ini sesuai gak nih Kontainer jalankan di port Dan selanjutnya sehat gak nih Misalnya oh ada gangguan Ada rusak Oh berarti kalau ada gangguan Berarti harus dibangun kembali Yang rusak tadi ya di delete Atau istilahnya Pak di kill sana ya Oke Nah selain dari kube led Yaitu ada namanya kube proxy ya Nah proxy ini membantu untuk abstraksi service kubernetes ya Ini yang disebut sebagai service connection endpoint Jadi kube proxy ini adalah jaringan yang berjalan yaitu pada setiap networker ya Oke Dan dia akan mendengar fps server untuk setiap kreasi maupun penghapusan service endpoint Jadi misalnya Pak disana kita buatkan suatu apa service ya Service misalnya service untuk aplikasi atau untuk prone end misalnya Nah service prone end itu endpointnya siapa saja Endpoint ini bisa dikatakan apa sebagai port yang akan melayani Misalnya tadi apa Oh tadi ada layanan aplikasi Yaitu prone end service tadi Nah port-port yang ada tadi Ini menjadi endpoint dari service untuk prone end Sehingga ketika user atau pengguna Ngeses ke aplikasi melalui service tadi Maka akan dicari yaitu port yang paling siap Dia menggunakan namanya apa Round Robin Jadi dipilih dia acak muter Misalnya Pak pertama saya ngeses aplikasi prone end Yang layannya adalah port A Dia akses lagi Yang layannya adalah si port B Dan seterusnya Nah itu tugasnya dari kube proxy tadi Jadi kalau servisnya dihapus Maka juga akan dihapus endpointnya Oh udah gak ada Karena gak diperlukan lagi Gak diperlukan lagi Buat lagi Dibangun lagi Satu lagi yaitu adalah apa tadi Yaitu adalah Container Runtime Nah Container Runtime ini adalah apa Dia yang bertanggung jawab Untuk menjalankan si container tadi Untuk membangan container Dalam ini contohnya apa Pakai Docker Contohnya ya Oke Jadi itu adalah merupakan si resektur dari si node worker Ya Oke Oke Itu yang tentang node worker dan node master gitu yang ada di dalam Kubernetes Nah Kalau model-model objeknya itu tadi ada apa aja Pak? Oke Objek dari Kubernetes ini sebenarnya ada banyak Tapi yang Utama Utama Paling umum Yaitu disini ada Empat model ini ya Yaitu kita kenal ada namanya port Ada namanya service ya Lalu juga ada namanya volume Dan juga ada namanya name space Ya Kaitannya antara empat model ini apa Seperti apa Pak? Oke Jadi mungkin kita perlu memahami satu-satu dulu Ya Port dulu mungkin Yang pertama adalah port ya Oke Kalau sebelum kita menggunakan Kubernetes Kita mengenal istilahnya namanya apa Container Nah Setelah kita menggunakan yang namanya Kubernetes Istilahnya kita gunakan namanya apa? Port Ya Port ini adalah objek Kubernetes yang paling sederhana Ya Nah Port menjalankan docker image Ya Sehingga Pak Sudah dibuat tadi Membentuk sebuah container tadi Tapi dibentuknya di mana? Di dalam port Oke Jadi container tadi terbentuk di dalam port Ya Nah sebuah port Ini dia juga memiliki IP address Dan tentunya secara default Portnya ini hanya bisa diakses Di dalam klaster aja Di dalam klaster Jadi dari luar belum bisa diakses Dari luar Oke Jadi hanya di dalam klaster aja Oke Itu yang namanya port Jadi bisa dikatakan satu port Sama dengan satu container atau lebih Jadi bisa aja dalam satu port Berisi lebih dari satu Container Container Itu yang namanya port Nah Yang kedua Yaitu adalah apa? Service Service Nah Sebelumnya tadi kita perhatikan bahwa Port hanya bisa diakses di dalam Di klaster aja Di klaster aja Dari luar gak bisa Komunikasinya dengan luar? Nah Gimana cara kita membuat komunikasi dengan luar? Nah Kita membutuhkan yang namanya Service Service ini digunakan apa? Untuk mengekspose port Supaya port bisa diakses dari luar Service Yaitu seperti load balancer Nah Service ini bisa dikatakan sebagai Group dari port Satu service bisa berisi satu port Atau bisa lebih dari satu port Nah Kalau lebih dari satu port Maka dia pakai apa? Ya load balancing Yaitu melakukan apa? Run robin Mana yang nanti akan menghandle Dengan memiliki lebih dari satu Maka apa? Yaitu performanya juga tentunya akan Naik aplikasi yang diakses Ya Nah Itu yang namanya Service Ya Sekali lagi ini digunakan untuk Membuat grup Yang namanya port ya Supaya port tadi bisa diakses dari Ngobrol sama komunikasi luar Ya bisa ngobrol ya Ya ngobrolnya itu melalui si Service tadi Nah selanjutnya yaitu Adalah volume Ya Secara default Container Ini Adalah apa? Dia read only Kalau kita membuat data Di dalam container Ya Maka kita bisa nulis Itu namanya adalah apa? Ephemeral ya Nama volume-nya Tapi sifatnya apa? Ketika counter diapus Datanya hilang Ya data hilang Nah selanjutnya bagaimana? Supaya data Yang Dia buat Di dalam container Ketika counter diapus Ini tetap ada Maka apa? Membutuhkan yang namanya volume Volume Nah Volume Ini tentunya dapat kita gunakan Untuk menyimpan data secara Permanen ya Atau istilahnya namanya secara Persisten sana Untuk menyimpan datanya Tujuannya nanti adalah apa? Ketika nanti Counter diapus Data tetap Ada Ya Tetap ada ya Itu fungsi dari si Volume Volume ada bermacam-macam ya Ada Lokal Ada juga yang ada di cloud ya Dan lain-lain Itu adalah volume Lalu yang keempat Objeknya disana adalah apa? Yang namanya adalah Namespace Namespace ini apa? Digunakan untuk Memisahkan resource ya Atau Environment Kalau kita ibaratkan Resource itu bisa Namespace ini bisa dikatakan Sebagai nama suatu proyek Ya Sehingga apa? Ketika membangun suatu Cluster gubernate ya Yaitu namespacenya Untuk memisahkan Dari satu proyek Dengan proyek yang lainnya Kita bisa membangun Yang namanya namespace ini Ya Karena apa? Bisa memisahkan antar Proyek sana ya Oke Dan Secara default Pada waktu kita membangun Dari kubernet ini Yaitu Ada Tiga namespace Yang sudah disiapkan Secara defaultnya Sama si Kubernet Maksimal? Kita yang setup atau? Kita bisa menggunakan Defaultnya saja Oke Bisa juga Membuat sendiri Misalnya ya Kita memiliki banyak proyek ya Maka kita buatin Namespace Namespace Untuk proyek-proyek Kita Bangun Itu tujuannya apa? Memisahkan antar Proyek tadi Karena beda Namespace ya Ya beda Kemampuan kita Untuk berkomunikasi Dengan si Port-port Port-port yang ada tadi ya Nah Default namespace Itu adalah tempat Semua port dan service Berjalan Kecuali kita apa? Mindain ke tempat lain Misalnya Usaha bangun sendiri nih Namanya Proyek Kubernet Misalnya Secara default Kalau kita enggak Buat Maka akan ditempatkan Di default Namespace Lalu yang kedua Adalah Kube system namespace Sistem namespace Ini digunakan Oleh si kluster Ini menyimpan Objek yang terkait Dengan pengelolaan Kluster kubernet Jadi semua Objek-objek Terkait dengan Pengelolaan kluster kubernet Ini disimpan Di kube system ini Dan yang ketiganya Adalah Kube public Namespace Ini tersebut Untuk semua orang Yang memiliki akses Kedalam kluster Kubernet Jadi Ada Tiga namespace Ini secara default Tapi sekali lagi Kita bisa Meng-custom sendiri Yaitu untuk Membuat namespace Terutama kalau kita Memiliki proyek Yang berbeda-beda Banyak tentunya Banyak tentunya Nah Kita Sudah dapat Gambaran Sebetulnya Untuk Apa sih Kubernet Sini Kubernet Sini Seperti Seperti Kinerjanya Cara Geris Besar Nah Tentunya Untuk Perusahaan Atau Development Yang Besar Cukup Membutuhkan Ini ya Pak Tentunya Tentunya Mungkin Lebih ke Development Development Yang Aplikasi Cara Real Time Seperti Gojek Google Atau Youtube Mungkin bisa Juga ya Pak Bisa Bisa jadi Nah Sebenarnya Si Kubernet Ini Pengembang Pertamanya Yaitu Dari si Google Yaitu Dengan System Board Ini merupakan Rahasia Dari si Google Kenapa Google itu Bisa berkembang Dengan pesat Yaitu Dengan Yang namanya Si System Board Selanjutnya Si System Board Yaitu Dilepas Yaitu Kedalam Open Source Yaitu Yang Dikembangkan Sama si CNCF Tadi CNCF Ini Merupakan Organisasi Yang Tujuannya Untuk Mengembangkan Dari si Kubernetes Ini Dan Ini Tentunya Didukung Yaitu Dari Banyak Perusahaan Karena Open Source Supaya Bisa Berkembang Dengan Cepat Untuk Diterapkan Di Perusahaan Yang ada Tentunya Kalau Teman Teman Mau Belajar Lebih Lanjut Kan Kita Mau Ada Kelas Tentang Docker Dan Kubernetes Di RBX Kita Teman Teman Akan Bisa Mempelajari Secara Lebih rinci Tentang Implementasi Container Seperti Apa Kubernetes Seperti Apa Karena Memang Sesinya Beda Docker Sendiri Kubernetes Sendiri Jadi Kita Akan Belajar Docker Dulu Yang Teman Teman Nonton Sampai Akhir Kita Akan Kasih Voucher Tambahan Buat Teman Teman Apply Di Atau Rhythm Di Pendaftaran RBX Docker Dulu Kalau Sudah Ikutan Docker Kita Kasih Diskon Tambahan Buat Kubernetes Jadi Komplit Pakai Telur Untuk Ilmunya Silahkan Untuk Menggunakan Kode Voucher Yang Tampil Di Layar Ini Lalu Teman Teman Bisa Langsung Daftar Di link Yang Ada Di Description Box Oke Ada Lagi Mungkin Pak Yang Disampaikan Tentang Docker Kubernetes Tapi Jangan Dibuka Semua Biar Kita Bisa Diskusi Banyak Di Sesi RBX Nanti Oke Sekali lagi Kubernetes Ini Fungsi Utamanya Adalah Apa Digunakan Untuk Otomatisasi Manajemen Dari Container Itu Fungsi Utama Dari Kubernetes Jadi Gak Sama Docker Saling Membantu Tentunya Antara Container Dan Kubernetes Oke Kalau Gitu Salam Kompeten Mungkin Untuk Teman Teman Semua Nanti Kita Akan Ketemu Lagi Di Sesi In Podcast Selanjutnya Bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh